Intro Luar biasa, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pertandingan Surabaya 730 game kemarin. Sebuah atmosfer meriah dan menghibur ditunjukkan oleh skuad bajul ijo dan bonek bonita. Aji Santoso mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menatap kompetisi musim depan. Alhamdulillah, mereka main bagus dan hasilnya juga bagus, saya cari momen untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain, ungkap Aji. Dan yang sedikit aneh dari pertandingan ini, bahwa lini belakang Persebaya musim ini paling disorot paskah hengkangnya pemain inti musim lalu. Dan kedatangan Yohanes Kandaimu tentu paling ditunggu, alih-alih memainkannya, justru Aji Santoso memainkan Salman Alfarid. Dan di luar dugaan, penampilan Salman Alfarid begitu taktis dan tenang, mental dan skillnya tak menggambarkan usianya, Tentu hal itu membuat bonek bonita kagum seperti terlihat di postingan Instagram ofisial Persebaya. Tetapi sayangnya, tak semua pemain mendapatkan kesempatan di laga ini. Beberapa pemain tetap berada di bangku cadangan hingga akhir laga. Bagaimana komentar kalian dengan penampilan Salman Alfarid ges? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!